Intro Doa atau syair yang dikarang oleh Habib Husin bin Tahir Tidak ada yang membaca itu lafad Kecuali dia akan diijabah doanya sebelum menurunkan tangannya Ada seorang wanita datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam Wanita ini lama menikah tidak dikaruniai anak Datang kepada Nabi Allah Musa Ya Musa tolong mintakan kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku seorang anak Lalu Nabi Musa Meminta untuk wanita ini agar diberikan seorang anak Apa kata Allah Sabakat kalami telah ditentukan ditutup penaku Ditakdirkan untuknya Dia tidak akan mempunyai seorang anak Disampaikan oleh Musa kepada ibu tadi Terbayang bagaimana perasaan wanita ini Pasti sedih Hancur Ini yang ngomong Nabi Musa Kalau kita yang ngomong mungkin masih ada harapan lain Ini Nabi Musa Dan berbicara setelah keluar dari mihrab Lalu wanita itu dengan senyum Dia pulang ke rumah Pulang Setahun kemudian Wanita ini datang lagi kepada Nabi Musa Dengan membawa seorang bayi Masya Allah Kaget Nabi Musa Terkejut Wahai Musa Engkau masih ingat kepadaku Iya Engkau wanita yang beberapa bulan yang lalu Datang kepadaku meminta tolong Agar berdoa untukmu Agar dikarunyai anak Lalu Iya Ini Ini siapa kata Nabi Musa Ini anakku Insya Allah Lalu Nabi Musa Sebentar ini anak kandungmu Iya Engkau yang sudah diponis Ditentukan oleh Allah Tidak mempunyai anak Iya Musa Kok bisa Iya bisa Iya bisa Kemudian Nabi Musa Sebentar beliau masuk ke mihrabnya Beliau Berdoa kepada Allah Ya Rabb Mahal Apa ini ya Allah Engkau katakan Setahun yang lalu Bahwa wanita ini tidak akan mempunyai anak Sekarang dia datang Menggendong seorang bayi Dan dia katakan anak kandungnya Apa kata Nabi Musa Kata Allah Bagaimana aku tidak Tegah Bagaimana aku tidak akan memberi Permohonan Permintaan seorang hamba Yang jika dia Berdoa Mengangkat tangannya Kemudian Menyebut Namaku Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Masya Allah Seperti tadi yang kita sampaikan Ya Arhamar Rahimin Sampai tiga kali tadi Di awal Ghasidah tadi kita baca Dan jika kita menghayati Makna Ya Arhamar Rahimin Netes air mata kita Allah Karena begitu dalam Makna Arhamar Rahimin Buat Kehidupan kita Kita masing-masing tahu Siapa kita Jika saat ini Kita bisa duduk Dimuliakan oleh Allah Dibahagiakan oleh Allah Duduk di majlis ini Ini Majlis yang dikatakan Alihah Nabi La yulihimu La yulihimuhum Illa suada Tidak ada yang dapat Duduk di majlis-majlis Kebaikan ilmu Seperti ini Kecuali mereka Orang-orang Yang akan dibahagiakan oleh Allah Allah Karim Amin Allahumma'ala Allah Subhanallah Alhamdulillahirrabbilalamin Sahabat-sahabat Vila Best Learning Center Yang kami cintai Sahabat-sahabat Ma'adat Rezeki Setelah Anda Menyimak video ini Marilah senantiasa Kita beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk melepas Perisai-perisai Rezeki kita Rabbi hufirli Wattubu'aliyya Innaki antat tawaburrahim Ya Rabb Ampunilah kami Terimalah tawab kami Sesungguhnya Engkau Maha penerima tawab Dan Engkau Maha penyayah Dan mari Senantiasa Kita bersolawat Kepada Berjindah Nabi Muhammad S.A.W. Sallu'ala Muhammad Allahumma sallu'alaih Wa ala alih Wa sahbih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh